Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah yang mungkin nyata, luangkan waktu sedikit untuk mendengarnya Seperti biasa, saya sehabis pulang kantor tidak di rumah langsung duduk bersantai sambil melepas penat Istri yang cantik dan manis, anak-anak yang gagah-gagah dan cantik-cantik Datang berhampuran, memeluk dan menerima tangan, diciumi sambil mengucap salam Ternyata di rumah sudah kumpul ada ibu, bapak, dan adik-adikku bersilaturahim ke rumahku Begitu gembira dan cerianya mereka semua Dengan duduk bersandar saya sepertinya sangat enggan untuk membersihkan diri dan langsung sholat Sementara ibu dan bapak serta adik-adik sedang berkumpul di ruang tengah Dalam kelelahan tadi, saya didengarkan dengan adanya angin sepoi-sepoi yang mehebus tepat di muka saya Selang beberapa lama, seorang yang tak tampak munkanya berjubah putih dengan tongkat di tangannya Tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku dengan sangat kaget kedatangannya Yang tiba-tiba itu saya mengucapkan salam Dan dia menjawab salam tersebut, orang asing yang datang itu Sebelum sempat bertanya siapa dia Tiba-tiba saya merasa dada saya sesak, sulit untuk bernafas Namun saya berusaha untuk tetap menghirup udara sebisanya Namun yang saya rasakan waktu itu ada sesuatu yang berjalan pelan-pelan dari dadaku Terus berjalan ke kerongkonganku Sakit, sakit rasanya Keluar air mataku menahan rasa sakitnya Oh ya Allah, ada apa dengan diriku? Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dalam keadaan yang sangat sulit bernafas tadi Benda tadi terus memaksa untuk keluar dari tubuhku Kerongkonganku berbunyi Sakit rasanya Amat teramat sakit Inikah yang dinamakan sakratul maut? Inikah yang dinamakan kembali kepadamu ya Allah? Inikah yang dinamakan orang meninggalkan dunia? Begitu syakitnya ya Allah Ya Rab Seolah tak mampu untuk menahan benda tadi Badanku gemetar Beluh keringat Mencucur deras Mataku terbelalak Air mataku seolah tak berhenti Tangan dan kakiku kejang-kejang Sedetik setelah benda itu meninggalkan aku Aku melihat benda tadi dibawa oleh orang misterius itu Pergi Berlalu begitu saja Hilang dari pandangan Namun setelah itu Aku merasa aku jauh lebih ringan Sehat, segar, cerah Tidak seperti biasanya Aku heran dan kaget Ternyata ibu, bapak, dan adik-adikku Yang sedari tadi ada di ruang tengah Tiba-tiba terkejut berhamburan ke arahku Terlihat istriku dan anak-anakku berhamburan ke arahku Sambil histeris menangis sejadi-jadinya Disitu aku melihat Ada seseorang yang terbujur kaku Ada tepat di bawah sofa yang kududuki tadi Badannya dingin Kulitnya membiru Siapa dia? Mengapa bapak, ibu, dan adik-adikku memeluknya sambil menangis? Mengapa istri dan anak-anakku Mereka menjerit histeris Seolah tak mau melepaskan orang yang terbujur kaku tadi Siapa dia? Betapa terkejutnya aku ketika wajahnya dibalikkan Dia 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 mirip dengan aku Ada apa ini ya Allah Aku mencoba menarik tangan istriku tapi tak mampu Aku mencoba menarik tangan ibu tapi tak mampu Aku mencoba merangkul istriku dan anakku tapi tak bisa Aku mencoba merangkul adik-adikku tapi tak bisa Aku mencoba menjelaskan Kalau itu bukan aku Aku mencoba menjelaskan kalau aku ada di sini Aku mulai berteriak Tapi mereka seolah tak mendengarkan Aku seolah mereka tak melihatku dan mereka terus menangis Aku sadar Aku sadar bahwa orang yang misterius tadi adalah malaikat utusan Allah yang telah membawa rohku Aku telah mati Aku telah mati Aku telah meninggalkan mereka Tak kuasa aku menangis Seperti dia aku tak kuat melihat mereka melangisi mayatku Aku sangat sedih Selama hidupku belum banyak yang kulakukan untuk membahagiakan istri dan anak-anakku Ibu dan bapak serta adik-adikku Belum banyak yang bisa kulakukan untuk membimbing mereka Tapi waktuku telah habis Masaku telah terlewati Aku sudah tutup usia pada saat aku terduduk di sofa setelah lelah seharian bekerja Sungguh bila aku tahu aku akan mati Aku akan membagi waktu kapan harus bekerja beribadah untuk keluarga dan lain-lain Aku menyesal Aku terlambat menyadarinya Aku mati dalam keadaan belum sholat Ya Allah Jika kau izinkan keadaanku masih hidup dan masih bisa kembali Maka aku tidak akan menyenyakkan hidupku ini Dan aku akan amat sangat bahagia Tak terasa azan awal pun berkemandang di masjid yang nan jauh disana begitu memilukan Begitu merdunya dan dengan mengucap puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata aku masih hidup tertidur di sofa Dan segera aku langsung melaksanakan sholat isya Dan sholat layu atau tahajud Bersimpu memohon maaf kepada Allah semua dosa-dosa yang telah dilakukan Baik yang terasa maupun yang tidak terasa begitu sakitnya Aku masih mempunyai banyak waktu untuk bersimpu Aku masih mempunyai waktu untuk membahagiakan orangtuaku Aku masih mempunyai waktu untuk membahagiakan istri dan anak-anak Aku masih mempunyai waktu untuk menjadi irti istri dan anak-anak sesuai Al-Quran dan Hadis Dengan mengakui segala dosa dan perbuat kebaikan Sehingga bila maut menjeputku kelak Aku telah berada pada keadaan yang lebih siap Teriring doa buat ibuku tercinta Ya Allah ya Tuhan kami Ampunilah dosaku dan dosa ayah dan ibuku Serta kasihianilah mereka Sebagaimana kasih mereka kepadaku Sewaktu aku masih kecil Ya Allah ya Tuhan kami Karuniakanlah kepada kami dan istri-istri kami Dan anak cucu kami Yang menyenangkan bagi kami Dan jadikanlah kami sebagai Ikutan bagi orang-orang yang bertakwa Ya Allah Ya Allah jadikanlah sebaik-baiknya umurku pada ujungnya Dan sebaik-baiknya amalku pada akhirnya Dan sebaik-baiknya hariku adalah pada saat aku menemui mu Amin Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa Ibu bapakku, keluarga ku, saudara ku Dan setiap orang yang bilang amin Dan jangan engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami Tak pantas berada di surga mu Sekian Dengan pendengar ini Semoga sahabat-sahabat Menyadari, merenungkan, merasakan Pada hati masing-masing Sehingga membuka hati yang terkunci Dengan keimanan untuk Segera melaksanakan perintah-perintah Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh